Oke jadi gue mau ngasih tau kalo misalnya kalian butuh SSP Seeds itu kalian bisa aja dateng ke world yang namanya itu Neko Hammard Yang dimana biasanya gue bakal ngerestock SSP ini setiap hari Senin Kalo misalnya sempet dan udah dapet stoknya dan juga biasanya itu Gue juga menjual beberapa barang random Ya banyak lah Jadi bisa aja kalian cek ke Neko Hammard Halo semuanya ketemu lagi sama gue Neokira Jadi di video kali ini gue bakalan bikin video mesh lagi Pokoknya akhir-akhir ini gue bakalan bikin video mesh Karena emang lebih banyak yang suka Cuman nih nanti kalo yang minta buat dibikin profitan biasa Kalo lagi profit nanti deh gue bakalan bikinin Lagi dicari-cari juga yang bagus apa gitu Makanya sabar aja Cuman kalo misalnya kalian punya saran atau profitan apa bisa komen di bawah Oke dia DC bentar Nah oke disini gue udah masuk lagi Langsung aja kita bakalan mulai buat videonya Disini masih sama kayak yang kemarin-kemarin Disini ada Magic Bacon Untuk Magic Bacon gue masih sama beli di 5 per WL Karena emang sekarang itu harganya di kisaran 5 per WL Nah untuk Magic Bacon nya ini berarti gue nge-spendingnya itu ada di 200 WL atau 2DL Kemudian disini ada White Block Untuk White Block sendiri sih gue nge-spendingnya itu di 25 Soalnya gue beli di rate 40 per WL Sebenernya ada yang lebih murah kalo misalnya kalian mau cari Cuman karena kan gue mau butuh cepet Buat bikin video cuman jadi ya gapapalah Kita ambil di 40 per WL Nah yang pertama untuk step pertamanya ini cuman 2 step ya BTW Yang pertama itu kalian bisa nge-spending aja Magic Bacon sama si White Block Dia bakal jadi White Wallpaper tumbuhnya itu sekitar 1 hari Ya pokoknya kita bakal nge-spending aja nih untuk Magic Bacon nya sama White Block Ya dimana nanti ada 1 step lagi cuman bahan yang terakhir itu murah sih ya Dan itu gampang banget nih dapetin Murahnya seberapa Mungkin kalian saking murahnya bisa minta ke ownernya itu beli di 300 per WL seats nya Ya pokoknya nanti liat aja deh Seperti biasa langsung aja disini gue bakal nge-splice aja buat White Wallpaper nya dan Ini mungkin Gue bakalan tunjukin aja beberapa Proses gue buat nge-splice si White Wallpaper nya Karena ini cuman 2 step jadi Mungkin gak masalah ya kalo gue terlalu Agak nunjukin bukan terlalu agak nunjukin buat step-step nya gitu Oke jadi untuk White Wallpaper nya disini udah jadi Sekarang kita bakalan Harpest aja Disini gue bakalan pake full pack DCS sama si Sorrow ini Untuk full pack gue beli di harga 14 per WL Jadi gue gak spending 7 WL di full pack ini Jadi ya seperti biasa langsung aja gue bakalan Harpest Dan gue bakalan split up aja buat proses Harpest si White Wallpaper nya ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi gue udah selesai buat Harpest si White Wallpaper nya ini Untuk Wallpaper nya sendiri kita dapat berarti ini ada di 2495 Kemudian disini ada sheet check kita dapat 58 Nah untuk White Wallpaper ini Saya inget gue dia gak keras-keras amat Cuman kayaknya 3 hit juga deh atau 4 hit gitu 1, 2, 3 Iya dia cuman 3 hit doang Jadi gak keras Seperti biasa gue bakalan break aja nih untuk White Wallpaper nya Dan nanti gue bakalan balik setelah gue selesai buat nge-break White Wallpaper nya ini Oke Oke jadi disini gue selesai buat nge-break si White Wallpaper Disini gue dapat 781 Berarti ngurangnya itu 119 Ditambah full pack 100 berarti 200an sheets lah ya Nah sekarang kita bakalan nge-splash aja White Wallpaper ini sama street sign Ini untuk street sign ada 800, gue beli di 200 per WL Nah kalau ini kita splice bakal jadi yang namanya itu open cell Eh open sign, dia tumbuhnya itu 2 hari 9 jam Jadi ya seperti biasa gue banget speed up aja buat proses tanemin si open sign ini nge-splice gitu ya Nah jadi disini untuk open sign dia udah jadi Langsung aja kita bakalan harvest disini ada beberapa yang gue harvest buat cari sheets nya ya biasa Untuk full pack disini tadi gue pake 75 Ya sisanya kan masih ada yang sebelumnya yang White Wallpaper itu Jadi gue beli 75 aja 75 itu gue beli dengan harga 15 per WL Yang berarti kita itu nge-spendingnya itu di 5 WL buat full packnya ini Ya langsung aja gue manis speed up aja buat proses harvestnya ini Terima kasih telah menonton! Oke jadi gue udah selesai buat harvest si open sign nya ini Untuk seats nya kita dapet 52 Dan untuk blocknya disini kita dapet 2212 Jadi gue bakal jual aja open sign ini Tempat jual dimana? Kalau misalnya kalian punya billboard Iya billboard atau apa gitu bisa ke by open atau by open sign Atau bisa ke by sign cuman itu link nya banyak banget Asli lah Dan juga kalian bisa join discord nya ahimo link nya gue taro di pin comment Pokoknya ada nanti kalian cek aja di bawah itu di pin comment ada Ya pokoknya untuk harganya gue bakal jual untuk seats nya 2 per WL dan untuk blocknya 5-6 per WL Kalau misalnya di 5 per WL itu susah gue bakal coba jual di 6 per WL Pokoknya pastiin kalian punya billboard kalau mau lebih gampang buat jual si open sign nya ini Oke jadi disini untuk open sign nya udah laku Gue jual di 5 per WL Gue jual ini sekitar 1 hari lebih lah Dan itu gue pake akun sale gue di by open sign Dan itu ada link nya agak masuk ke pertama atau kedua gitu gue lupa Gue taro disana Cuman untuk open sign gue liat tadi ada yang jual 6 per WL di server discord nya ahimo Ya kalau kalian mau jual di 6 per WL juga tadi gue hitung-hitung cepet buat lakunya Dan juga masih profit Tapi disini gue tetep jual di 5 per WL karena emang masih laku gitu loh Dan kita dapet 442 diamond lock Untuk seats nya akhirnya gue jual di 3 per WL Kita dapet 17 WL Seperti biasa langsung aja kita bahan hitung clean profit nya Oke jadi disini udah ada 459 itu total pendapatan kotor kita Yang dimana untuk modalnya yang pertama itu magic back gun Magic back gun itu dia nge spending di 2DL Karena kan kita bikin 1000 seats dan itu ada di red 5 per WL Kemudian ada white block kita beli di 40 per WL itu di 25 WL Dan ada yang terakhir itu di street sign Kita beli 200 per WL 800 seats kita dapet 4 WL Kemudian ada yang namanya itu gue beli full pack Kalau gak salah ini gue sayangnya gue gak catet Cuman kalau gak salah untuk full pack ini Gue nge spending yang pertama itu di 7 WL 7 WL Kemudian yang kedua itu di 6 WL Pokoknya yang bener itu ada di kiri atas Disini sih hitungan gue 242 WL untuk spending nya Cuman di kiri atas itu gue bakalan taro Nah clean profit yang kita dapetin adalah 2DL 17 WL 217 Ini maaf banget nih gue agak lupa Buat apa Naronya buat nulisnya Dan juga kita dapet gaps itu sekitar 20 ribuan Ini tentu aja udah kecampur sama yang lain Karena kan gue juga ngerjain beberapa video Jadi total itu kita dapet profit bersih 217 WL Ditambah 20 ribu gems Yang dimana kalau kita Hitung dengan rate sekarang itu Ada di 13 WL Jadi total kita bisa dapet 230 WL Jadi itu aja buat video mới kali ini Terima kasih buat yang nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Disini juga ke temen-temen kalian Gue Nelkira, sampai jumpa dalam video Dadah Sub indo by broth3rmax